Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan kembali di gilar jajaran pemerintah Kabupaten Berau dan Senin 26 Februari 2018 pagi diadakan pertama di Kecamatan Gunung Tabut. Musyawarah Rencana Pembang yang bertujuan merumuskan dan mendengarkan secara langsung usulan para kepala kampung yang berada di Kecamatan Gunung Tabut untuk prioritas pembangunan tahun 2019 itu dibuka langsung oleh Bupati Berau Muharram dan dihadiri oleh sebagian besar AFN dan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau. Dalam kesempatan itu Bupati Muharram meminta agar para kepala kampung khususnya yang berada di Kecamatan Gunung Tabut dapat memberikan usulan pembangunan yang searah dan sinkron dengan apa yang menjadi titik tekan perencanaan pembangunan Kabupaten Berau. Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019 ini memerlukan masukan-masukan dari seluruh percamatan dan desa dan inilah nanti menjadi dasar kita untuk menyusun RAPBD tahun 2019. Jadi pertemuan kita hari ini Bapak-Bapak dan Buku sekalian adalah dalam rangkung untuk merangkum masukan Kepala Kepala Kampung khususnya daerah Kecamatan Gunung Tabut searah dengan apa yang menjadi titik tekan pembangunan kita untuk 2019 depan inilah kita bertemu pada pagi hari ini bersekalian. Maka nanti usulan-usulan itu se-yogianya tidak jauh menyimpang dari target utama yang diinginkan oleh tahap ketiga dalam jabatan saya selama lima tahun ini. Camat Gunung Tabur Mulyadi menilai usulan yang masuk ke pihaknya di tahun ini hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni masih didominasi sarana dan prasarana fisik. Selain itu, bagi kampung yang belum merampungkan perencanaan kampung, ia meminta agar segera berkoordinasi bersama pendamping kampung yang ada. Tak kalah pentingnya, ia menekankan kunci sukses pembangunan kampung, yakni kerjasama antara aparatur kampung, LPM, dan BPK. Kepala Kampung dan Lurah berharap, apa yang menjadi usulan prioritas, dapat realisasikan pemerintah daerah dalam APBD Kabupaten Brau tahun anggaran 2019. Jadi mungkin harapan kami yang menjadi prioritas, dikirimulinkan ada program secara berkala, normalisasi tiga bulan sekali atau sedangkan setahun empat kali. Kemudian perbaikan atau peningkatan jalan pengaspalan jalan pangeran di Ulu. Sangat berdesak SMP. Mudah-mudahan di tahun ini dibangunlah kebetulan, Kepala Dinas Pendidikannya sudah ada, kalau paling tidak ya disambunglah bahasa kami dengan Bapak Bupati. Yang kedua, kami memohon kepada Bapak Bupati terkait dengan tunjalan RT. Kalau kita mengacu kepada PP nomor 23 tahun 2014, itu 30 persen dari APBD. Mudah-mudahan juga di sini ada DPR, tunjalan RT, BPK itu ditingkatkan, supaya tidak ada lagi pungli. Selanjutnya juga saya tambahkan, kalau bisa, Saber Pungli ini bisa disosialisasikan dengan RT-RT sekabupati pemberau, supaya dia paham dengan tugasnya. Terkait dengan peraturan perbuk nomor 4 dengan nomor 20, nomor 4 itu tahun 2018, nomor 20 itu tahun 2017, ada dua, terkait dengan pengangkatan aparatur kampung, kemana kami mengacu, dengan pinjangannya, kemana kami mengacu. Apabila kami melaksanakan pembangunan yang hanya satu itu tidak terlihat, jadi kelihatannya kok di tasuk ini tidak kelihatan, karena itulah lima wilayah di tempat kami. Jadi untuk pembangunan itu sendiri terasa kayaknya lambat, Pak. Untuk itu yang kami prioritaskan adalah pertama jalan, yaitu jalan untuk masyarakat, yaitu jalan gang melalui semenisasi. Mika Gustinanda, BDSTV, Melaporto. Terima kasih telah menonton!